Kenapa ya tidak harus mengurangi pengambilan air tanah? Karena pengambilan air tanah yang berlebihan akan berpengaruh terhadap berkurangnya air tanah yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Tercatat, penurunan tanah tercepat terjadi di wilayah utara Jakarta sebanyak 8,6 cm per tahun. Di sisi lain, perubahan iklim membuat ketinggian air laut di perairan Indonesia meningkat 3-8 mm per tahun. Coba bayangin, kalau merata dan bikin Jakarta tenggelam gimana? Tapi tenang, Pemprov DKI Jakarta punya beragam upaya dalam menangani penurunan permukaan tanah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani penurunan tanah adalah dengan mendorong pengurangan penggunaan air tanah di seluruh wilayah DKI Jakarta melalui peningkatan pelayanan penyediaan air bersih perpipaan oleh PAMJAYA, pengetatan, pemantauan, hingga pelarangan pengambilan air tanah bertahap menuju zona bebas air tanah melalui peraturan gubernur, serta pemantauan berkala terhadap penurunan muka tanah dengan pembuatan sumur-sumur pantau. Zona bebas air tanah? Apa tuh? Zona bebas air tanah adalah upaya pengendalian air tanah yang baru diberlakukan pada lokasi-lokasi berikut ini. Sasarannya meliputi gedung-gedung tinggi dan bangunan luas lantai 5000 meter persegi atau lebih dan jumlah lantai 8 atau lebih. Wah, ternyata simetigasi ini sudah bersiapkan secara matang ya, tapi peran kita untuk mendukung zona bebas air tanah ini juga dibutuhinkan. Kira-kira kapan sih mulai berlaku? Kebijakan ini sudah berlaku sejak 26 Oktober 2021 secara bertahap. Nah, kalau masih ada yang pakai air tanah, ada sanksi atau ada nominal khusus pengenaan pajak untuk penggunanya nggak sih? Pastinya ada dong. Ada sanksi dengan pengenaan pajak dan sanksi administrasi bagi pemilik atau pengelola bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban pemantauan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Sesuai peraturan gubernur nomor 94 tahun 2021, pajaknya jauh lebih tinggi daripada menggunakan air pump. Oke lah, aku akan pakai air pump aja kalau gitu. Iya, tapi harus tetap bijak ya penggunaannya. Ayo berkontribusi menyelamatkan Jakarta dengan mengurangi penggunaan air tanah dan beralih ke jaringan air perpipaan milik PAMJAYA. Terima kasih telah menonton!